Bismillahirrahmanirrahim Kalian misalnya membeli bensin, mengisi sepeda motor itu berarti memberi hidrokarbon, senyawa alkana Kemudian alkohol, spiritus, gas LPG itu semua senyawa hidrokarbon Karena itu kita pelajari Pertama tentang tata nama golongan senyawa hidrokarbon yang pertama ialah alkana Alkana ini mempunyai rumus struktur, rumus molekul ya, rumus molekul C, N, H, 2N plus 2 Jadi C-nya sebanyak N, H-nya sebanyak 2N plus 2 Tergantung dari angka N Contoh, kalau N-nya 1, N-nya 1, maka rumusnya menjadi C1, ya N-nya akan 1 H-nya 2 kali 1 tambah 2, C1 yang 4 Nah, itu namanya metana Kalau N-nya 2, apa, N-nya 2 Berarti C2, H, 6 Kalau N-nya 3, apa, C3, H, 8 Terus, C4, H, 10 C5, H, 12 C6, H, 14 Begitu seterusnya sampai 10 Kita batasi 10 aja Nah, ini ada namanya, apa namanya Kalau 1 atom C itu disebut dengan awalan met Berakhiran A6 menjadi metana Kalau 2 atom C disebut et menjadi etana 3 atom C, prop menjadi propana 4 atom C, but menjadi butana 5 atom C, pentana 6 atom C, heksana 7 atom C, heptana 8 atom C, oktana 9 atom C, nonana 10 atom C, dekana Nah, jadi namanya berakhiran ana Karena menggolongan alkana Jadi, sekali lagi Metana Etana Propana Butana Pentana Heksana Heptana Oktana Nonana Dekana Senyawa alkana ini sehari-hari Bahan bakar minyak Yaitu bensin Minyak tanah Solar Itu adalah senyawa alkana Yang mudah terbakar Nah, kemudian kita pelajari Rumus struktur Rumus struktur itu adalah Ikatan C dengan H Dasarnya C itu mempunyai 4 elektron valensi Berarti mempunyai 4 ikatan Saya gambarkan Di sini C Ikatannya ada 4 Di atas Di bawah Di kiri Di kanan 4 H H itu cuma 1 elektron valensinya Jadi 1 ikatan saja Jadi ini mirip tangan C itu mempunyai 4 tangan H itu mempunyai 1 tangan Disebut juga valensi 4 valensi Atau 1 valensi Nah Tangan atau valensi itu nanti Untuk mengikat Kalian ingat Ikatan kimia jenis Kovalen Itu antara non-logam Dan non-logam Saling memadukan Elektron tunggal Untuk menjadi Pasangan elektron ikatan Sehingga jenis Yang jenis di katan Kovalen Nah Maka Paling sederhana adalah CH4 Metana Maka rumus strukturnya adalah CH4 Seperti ini C di tengah H ada di Kiri kanan Atas bawah CH4 Kemudian Bagaimana kalau C nya lebih banyak Nah kita Belajar lagi Kalau C nya 2 Misalnya ya Seperti ini C nya 2 Yaitu Senyawa Etana C nya 2 H nya 6 Maka Seperti ini C2 H 6 Terus Kalau C nya 2 Digambar C nya 2 Begini Gajar 2 Kemudian dilengkapi H Ingat tangan C Selalu 4 Jadi di kiri Kanan Atas Bawah 4 Ini juga 4 Jadi C tangannya 4 Di sini Sudah berikatan Dengan H Jadi H seluruhnya Sebanyak 6 Begitu ya Terus Berikut Misalnya Senyawa Saya ambil aja Senyawa yang C nya 4 Senyawa butana Butanya C nya 4 Maka C nya ada 4 Seperti ini Anak Jadi C nya Digambar dulu 4 1 2 3 4 Dilengkapi H Kiri Kanan Atas Bawah Seperti mainan aja Ini ya Sudah Ini kalau dihitung C nya adalah 4 H nya 10 Itulah rumus struktur Butana C 4 Dan 10 Coba sekarang Kalian Coba sendiri Digambar Bagiannya rumus molekul Dari Pentana Tapi sebelum itu Anak Kadang-kadang Cara penulisan ini Disingkat Disingkat Tidak panjang Seperti itu Katanya Tapi ditulis Singkat seperti ini Nah Ini adalah CH3 Ini CH3 ya CH3 Ini CH2 CH2 Di ujung lagi CH3 Jadi yang di ujung kiri Yang di ujung kanan Ini CH3 CH3 Tapi kalau yang di tengah Ini CH2 CH2 semua Ini kalau Dihitung C nya tetap 4 Sama H nya 10 Begitu Jadi Di atas ini Rumusnya lebih Jelas sih katanya Kalau disingkat Cara penulisannya Terus Coba kerjakan Kalau C5 H12 Pentana Kerjakan sendiri ya Di kertas semua ya Nah C nya Ada 5 Gambar dulu Begini Nah C nya 5 1 2 3 4 5 Ini ikatan Ini ikatan C Di sini nanti Didetakkan H Ada H Di sini terikat Berapa H Yang di ujung Di ujung H nya Salah 3 CH3 Di sini H nya 2 CH2 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 Di ujung Di ujung Jadi gambarnya Yang lengkap Seperti ini Nah Inilah Senyawa Pentana Atau C5 H12 Gitu ya Baiklah Sampai disini Nanti kita lanjutkan Dengan senyawa berikutnya Yaitu Alkena Sampai disini